Komisi 2 DPRD Kota Jambi meminta agar permasalahan aset-aset perumda Tirta Mayang untuk dapat diusulkan dan dibuatkan perda penyertaan modal daerah Kota Jambi. Komisi 2 DPRD Kota Jambi kembali membahas mengenai persoalan aset-aset perumda Tirta Mayang yang menjadi persoalan dari hasil temuan BPKRI perwakilan Jambi beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, June, di Singarimbul menyampaikan, bahwa terkait permasalahan aset-aset perumda Tirta Mayang Kota Jambi yang menjadi temuan BPKRI perwakilan Jambi ini. Dirinya meminta agar kedepannya pemerintah Kota Jambi untuk dapat segera mengusulkan pembuatan perda penyertaan modal daerah Kota Jambi. June ini juga mengatakan bahwa dengan adanya perda tersebut, diharapkan kedepannya tidak ada lagi persoalan dan temuan dari BPKRI perwakilan Jambi terhadap permasalahan aset perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Pertama ada perumda, perumda Tirta Mayang. Di situ ada temuan BPKRI perusahaan aset yang ada di Rp142.000.000 yang dikerja KPU, itu dari tahun 2006 waktu itu, belum tercatat di aset perumda. untuk itu memang dari kita mendorong dibuatkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal. Ya itu yang memang segera dikejar supaya nanti perumda bisa menyesuaikan masalah-masalah aset. Kemarin juga ada 11 IPA yang ada di Kota Jambi itu baru 3 yang tercatat di aset perumda Tirta Mayang. Sandi Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.